Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ketemu lagi dengan saya admin di channel trading saham channel yang membahas sebetar saham yang ada di Indonesia sesi kali ini kita akan membedah mengenai dari saham goto yang mana bahwa saham goto ini masih rame ya yang diperbincangkan pada channel ini dan banyak viewernya mengenai saham goto dan juga para saham goto kami juga membahas mengenai saham goto kita akan ulas mengenai hal itu semua untuk saham goto kami dan sebelum kita membahas saham goto ini perlu kalian ketahui bahwa kami tidak menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ada pun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing jadi disclaimer on ya teman-teman dan pastinya ansa kami tentu saja berbeda dengan ansa kalian jadi disclaimer on ya teman-teman dan bagi kalian yang ingin di review silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera meleviewnya kami akan berusaha untuk update cap baru untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten jangan di skip to ini agar kalian tidak gagal paham dan kita ulas mengenai dari saham goto ini ini ada berita apa ini ya kita ulas dulu berita ini jadi top guiner ya ini dilangsir dari investor.co.id ini yang nulis siapa ini jawri maharjika yang menulis di saham ini mengenai dari yang berjudul bahwa saham goto mulai jadi prima dona ini apakah betul ya nanti kita akan ulas mengenai saham goto ini dan dari beberapa data ya seperti itu dan disini dilangsir dari investor.id saham PT Gojek Tokopedia goto memulai tahun 2023 dengan gebrakan ya sepanjang tahun berjalan ini harga saham goto sudah melesat 25,3% ke level 111 sehingga perdagangan pada hari selasa ya nah di Juning juga ditutup di 114 ya dan sudah mencapai 114 yang kami tadi kami sudah bisa out di area situ ya dan goto pun menjadi penggerak atau mover utama indeks harga saham gabungan atau IHSG pada jauh naum hari ini goto berkontribusi 43,7 point terhadap IHSG atau paling banyak dibandingkan saham lain dan turut menahan kejatuhan IHSG akibat tekanan jual investor asing ya asingnya masih distribusi ya alhasil goto ke akhirnya kembali masuk barisan 10 emitter dengan nilai kapitalitas pasar atau market cap terbesar di pusat kembali Indonesia hingga pada hari selasa ya nilai market cap goto mencapai 135 triliun atau di peringkat 10 ya dia masuk lagi ya setelah terdapat dia ada masuk lagi terus sejumlah perusahaan sekuritas asing juga mulai kembali mereset saham Induk Gojek dan Tokopedia ini dasar bank dalam resetnya merkembangkan buy goto dengan target harga Rp122 bahkan CGSC MBM perusahaan goto masuk dua indeks saham global yakni MSCI Small Cup dan FTS pada tahun ini ini menuai dari angin segar ya di saham goto ini sebenarnya itu analis MNC Sekuritas Herdina Widjaksana mengungkapkan kenaikan harga saham goto sebagai penduduk adanya rotasi sektoral saham-saham teknologi yang turun lalu tertekan kini diburu pelaku pasar lantaran harganya sangat murah jadi katalis positif lain yang juga membuat harga sahuk menaik adalah rebound indeks teknologi global saat ini pelaku pasar melihat inflasi di Amerika Serikat sudah tembus melandai David memang masih menaikkan suku bunga acuan tapi tidak akan se-agresif dulu dan mulai ada ekspansi akhir siklus pengetahuan monitor sudah dekat sehingga jadi sentiment positif untuk saham teknologi seperti goto ya jelas hardika ya dan belum lama ini saham mergasu goto ini tertekan hebat bahkan sampai mengalami auto-reject bawah ya atau ARB ya banyak yang menghina saham kumtun nah beruntun ketika baru ada lockup saham berakhir awal Desember lalu namun pada awal tahun ini tekanan jual mulai mereka ya mulai meredah ya nah ini kasarnya juga sudah mulai aktif ya telah kemarin itu pesta ya untuk saham goto ini dan kalau kita lihat dari sisi trendnya saham goto ini dia mau breakout dulu ya dan sudah mencapai resisnya di harga 117 kelas bagi kalian para swinger ya atau investor kalian bisa andri beli di 192 dan juga di 104 ya jangan-jangan beli di atas pucuk karena terlalu berisiko ya seperti itu dan saham goto ini dia salah satu saham yang liquid ya ini ya transaksinya beberapa hari dia ARB lalu dia diangkatnya seperti itu ya teman-teman dan bagi kalian para trader ya bagaimana cara tradingnya untuk di saham goto ini kalian bisa andri beli di harga 112 dan andri jual di harga 114 sampai 115 ya teman-teman mengenai dari stock price nya saham goto ini bitnya itu mencapai 13.586.000 dan offernya ada 9.614.000 ya dan frekuensinya mencapai 34.945 dan volumenya mencapai 40.285.000 dan nilai transaksinya 458 juta ya ada pun tadi itu dibuka di harga 115 dan low nya ada di 111 ya dan ataupun high nya ada di 118 dan market cap nya mencapai hari ini 135,017 juta ya dan reviewnya 6,54% dan EAP nya ada 114% ya di saham goto mana ini dari transaksinya di down high ini kita bisa cek ya ini ya ini juga rame ya yang pengen take profit ya seperti itu dan ini bandarnya juga ambil muatan ya cukup banyak secara daily juga dia hari ini BEP setelah 2-4 hari lalu dia berhasil breakout dan volumenya cukup gede ya di asingnya juga mulai akumulasi ya setelah 2-5 hari yang lalu ia berhasil distribusi ya secara finansial kuartal ketiga PBV-nya 1,0 dan PER 0,5,0 dan annual persenya minus 17 dan book value-nya mencapai 118 book value-nya ya dan total penjualnya dia mencapai 7.968.000 dan curve of goods-nya mencapai 3.855.000 dan growth of goods-nya mencapai 4.113.000 1,7727 dan operating expense-nya mencapai minus 26.890 debitnya 22 juta dan net income-nya mencapai 20 juta ending persennya minus 17 dan total asusnya 154 juta dan total lipidnya mencapai 15 juta dan total equity-nya 140.900 juta dan price equity ratio-nya dia minus 10,8 dan PPV-nya minus 2,1 dan debt equity-nya minus 17,5 dan debt equity-nya minus 19,2 yang tuh saham seperti itu ya teman-teman dan bagaimana untuk tradingnya seperti itu baik mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan mengenai dari saham kutu ini perlu kalian ketahui bahwa kami tidak mengajak kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun ada pun keputusan menjual atau membeli ada di tangan kalian masing-masing jadi disclaimer online teman-teman dan pastinya analisa kami tentu saja berbeda dengan kalian bisa kalian jadi disclaimer online baik kalian ingin di review silahkan tulis komentar kalian di bawah dan kami akan segera mengevinya kami akan berusaha untuk update setiap hari untuk membantu trading kalian sehingga bisa cuan konsisten ya mungkin cukup itu saja yang bisa kami sampaikan ya terima kasih sebelumnya channel ini bisa berkembang bisa mencapai 6.300an lebih ya di saham ini jadi channel ini semakin meningkat ya seperti itu baik dari saya kurang lebihnya semuanya maaf yang sebanyak-banyaknya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh